Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hajmain Baik, teman-teman semuanya yang berbahagia Pada hari ini kita bertemu kembali Untuk melanjutkan pembahasan Asihah, yang minggu kemarin kita sudah menjelaskan Tentang Mufrodats Asihah Dan insya Allah pada hari ini kita akan lanjutkan Untuk materi Asihah Dengan tujuan pembelajaran Menganalisis Menelaah Pada unsur huruf jar Yang ada pada teks berikut Yang teks yang ada di layar ini Kita akan telah Kita akan rinci Huruf jarnya Yang ada pada teks tersebut Kemudian kita singgung juga Isim Dan juga Fiil Kalau tadi kita telah Tentang huruf jar Dan juga huruf atof Saya tambahkan huruf atof Huruf jar Dan juga huruf sambung Baik Silahkan teman-teman disini Tuliskan Nama Kemudian Nama kelas Dan juga hari tanggal Dan nantinya Untuk di upload Di link yang sudah disediakan Sebagai bukti Telah belajar Di dalam pembelajaran pada hari ini Baik teman-teman semuanya Langsung saja Ikro' Itu Artinya adalah Bacalah Wa Ini adalah salah satu huruf Huruf atof Huruf sambung Ifham Itu artinya Fahamilah Jadi teman-teman disuruh membaca Kemudian difahamilah Jadi teman-teman nanti tolong Dibaca Dilancarkan membacanya Ikro' 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 Ta'awud Fiil Ikro' Kita Membiasakan di dalam Membaca Fiil Mustashfa Ini fi Kita sudah tahu Ini adalah huruf jar Jadi tolong diperhatikan Ini adalah huruf jar Sesudah huruf jar Pasti ada isim Ini ada ciri dari isim Ada al Mustashfa Rumah sakit Langsung Fi albaiti Fi albaiti Atau filbaiti Di rumah Jadi ini judulnya Rumah sakit Berarti mulai dari rumah Sampai ke rumah sakit Tiap Langsung saja Alwalidu Ini orang tua Orang tua Bapak Yang percakapan disini Ada orang tua Bapak Kemudian Muhammad Ada dua orang Langsung Limadha Gipta Anil amal Disini ada huruf jar An Limadha Mengapa Mengapa Gipta Kamu Tidak Datang Anil amal Kerja Giptaan itu Tidak datang Tidak datang Tidak hadir Dari kerja Muhammad penjawab Istak zantu Ini bacanya Istak zantu Aku Mohon izin Minal amal Kerja Istak zantu Min Min ini adalah huruf jar Amal itu pekerjaan Atau kerja Ya Kerja di perusahaan Atau kerja di kantor Gitu Jatil haroroti Wasudai Aku merasa Kirtifak Naik Darojah Itu Level Haroroh Suhu Suhu Panas Jadi yang dimaksud adalah Aku merasa Kenaikan suhu Suhu Badan Wasudah Dan Sakit kepala Jadi teman-teman semuanya Wa Ini adalah huruf Atof Ya Huruf atap adalah Kata sambung Disini ada al Maka setiap ada al Itu pasti isim Taip Bapak mengatakan Syafakallahu Ajilan Syafakallahu Ajilan Syafaka Itu artinya Semoga engkau Allah Allah sembuh Jadi Allah Semoga Allah Sembuhkan engkau Ajilan Segera Da'ni Da'ni Beri aku Kiasa Harorotika Bimik Iansil Haroroh Beri aku Kias Kias itu Termometer Semacam Kias Harorotika Mengukur Biarkan Aku Mengukur Panas tubuhmu Maksudnya gitu Bimik Makyasil Haroroti Dengan menggunakan Makyasil Haroroh Makyas Al-Haroroh Itu artinya Termometer Kemudian Lahaulah 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 Walakuh Quata Illa Billahi Takunu Darajatu Harorotika Fi Arba'ina Darajat Ta Celsius Jadi Berikan Kiasil Haroroh Biarkan Aku Mengukur Suhumu Suhu Tubuhmu Bi Makyasil Haroroh dengan termometer. Kemudian setelah mengetahui, orang Arab biasa mengatakan pada saat ada sesuatu yang di luar kebiasaan dia atau di luar yang dia prediksi. Tidak ada daya upaya, tidak ada daya dan kuasa kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takunu itu arti menjadi harorotu darojatu harorotika level suhu tubuhmu V pada arbai nadarojah pada 40 derajat celcius. Itu tinggi ya, 40 derajat itu sangat tinggi, termasuk tinggi, termasuk ke kategori demam tinggi. Kemudian wala buddha antadhaba ilal mustashfa wala buddha dan harus antadhaba engkau pergi ilal mustashfa ke rumah sakit wasaurafi kuka dan aku akan menemanimu ilaihi al-an sekarang ke mustashfa sekarang wat-tobibu wat-tobibu sayaf hasuka dan dokter akan sayaf hasuka akan memeriksamu hatta ta'rifa hingga ta'rifa mengetahui engkau tahu ayya maridin yasibuka yusibuka ayya maridin yusibuka apa penyakit yang menimpamu muhammad menjawab hasanan oke baik seperti itu hayya hayya ladhabu ilal mustashfa ajilan mari kita pergi ke rumah sakit sekarang jadi teman-teman semuanya perhatikan disini ada fi ini adalah huruf jar an ini juga huruf jar li juga huruf jar min huruf jar li juga huruf jar disini ya bi perhatikan ketika sesudah huruf jar itu kebanyakan berharokat kasroh seperti ini berharokat kasroh kecuali disini mustashfa kenapa ini nama isim maksur isim maksur nanti penjelasannya atau bisa dilihat dicari-cari tentang isim maksur dan yang spesial dia tidak di kasroh ada pun secara umum 90% di kasroh ketika didahuli oleh huruf jar bi mik yasi seperti itu al-harorot bi disini ada hanya di kasroh bilahi seperti itu ilah disini ini karena dia huruf apa namanya isim maksur maka dia tidak di kasroh tapi tetap di fatka sebenarnya ini kasroh harusnya cuman karena dia isim maksur maka dia tidak di kasroh baik ayuhatullah buat talibat selanjutnya biar cepat fi ini huruf jar maktabi ya kan disini langsung kasroh fi maktabi al-istikbali artinya di ruang resepsionis ruang resepsionis apa saja yang ada di ruang resepsionis atau ruang tunggu disini ada petugasnya namanya muazzoful mustashwa ini pegawai rumah sakit sama Muhammad ada dua ahlan wasahlan ya sayyidi ayuh khidmatin kalau yang di atas ayuh khidmatin disini ayuh khidmatin ahlan wasahlan ya sayyidi selamat datang pak selamat datang bapak wahai bapak ayuh khidmat ada yang bisa dibantu Muhammad menjawab ahlan bik disini selamat datang juga uridu an uqabila tabib saya ingin an uqabila untuk uqabila bertemu at-tabib dokter wazhab mustashwa mengatakan apakah engkau sudah janjian gitu kan Muhammad menjawab la la ma'ingdi ma'u'id aku gak ada janjian teman-teman semuanya disini ada tanwin ini adalah salah satu ciri dari isim jadi isim itu secara garis besar memiliki ciri ada aliflam di depan al kemudian bertanwin setiap yang ada al dan bertanwin itu maka termasuk kategori isim kalau bertanwin di belakang kalau ada al itu di depan isimnya hadha awal merah ahduru fi hadal mustashwa dan gitu hadha ini awal merah pertama kali awal itu pertama merah kali berarti pertama kali ahduru ini bacanya ahduru ahduru fi hadal mustashwa saya datang di mustashwa ini di rumah sakit ini wazhab mengatakan ayu khidmatin ya sayyidi apa yang bisa saya bantu Muhammad ash'uru birtifai darojatil haror saya merasa suhu naik suhu badan wa ash'uru bi'alamin disini ada bi ini huruf dalam huruf jar wa ash'uru dan saya merasa sakit fil halki di tenggorokan fi kemudian disini kasroh fil halki walam ashtahi dan aku tidak bernapsu fil akli untuk makan mundhu yaumil khamis sejak hari kamis kemudian mu'azhab al-mustashwa mu'azhab al-mustashwa menjawab ansahuka saya menasihatimu antuqabila tabiba al-mutakhassisa bil hanjarah antuqabila al-tabiba al-mutakhassisa bil hanjarah saya menasihatimu an agar tukabila menemui dokter tabib al-mutakhassisa spesial bil hanjarah spesial tenggorokan THT wal-lianna dikarenakan hadha awaluhudurik dikarenakan ini pertama kedatanganmu fi hadha'l-mustashwa di rumah sakit ini alaika wajib bagimu antarifa untuk mengetahui al-ijra'ati untuk mengetahui al-ijra'at ijra'at itu prosedur lil-fahsi fihi untuk pemeriksaan di fihi maksudnya di rumah sakit litas hilika untuk memudahkanmu fi amaliyatil fahsi untuk memudahkan di dalam proses pemeriksaan amaliyatil fahsi proses pemeriksaan wal-ijra'atu dan prosedur itu alati yang yajibu harus antaku mabihah kamu lakukan hiyah yaitu awalan pertama ugdud maksudnya klik kalau ada tombol maksudnya klik alahadal jihazi pada ala ya ini huruf jar hadal hijazi hadal jihazi pada perangkat ya biasanya di komputer ini ada tombolnya lil-husuli untuk sampai untuk mendapatkan maaf untuk mendapatkan li disini huruf jar li-husuli untuk mendapatkan ala ala rok miqa'imatil intidor untuk mendapatkan nomer ya nomer antrian nomer daftar antrian sanian yang kedua intadir ini fi'il amr tunggu tunggulah hatta yadu'u kal muwazaf hingga memanggilmu al muwazaf hingga muwazaf hingga pegawai memanggilmu summa ini juga huruf atop teman-teman semuanya kemudian idhab ini fi'il amr disuruh pergi ilaihi kepadanya disuruh menghampirinya wakum bitasjil dan lakukan bitasjil ini bi huruf jar tasjil isim registrasi wa'imla dan tulislah al-istimarah al-istimarah al-matlubah disuruh imla mengisi al-istimarah formulir al-matlubah yang diminta jadi disuruh mengisi formulir wa'akhiron dan akhir dan terakhir idhab ila gurfatid tabib kemudian pergi atau jumpai ila perhatikan dalam huruf jar gurfatid tabib untuk sampai ke ruang dokter saufa tadu'uka almumar ridha tuhunak kelak tadu'uka engkau dipanggil oleh siapa almumar ridha perawat disana kelak perawat akan memanggilmu disana dipanggil oleh mumar ridha perawat muhammad mengatakan syukran kathiran ala hadihil ma'lumat inna fi'ah terima kasih banyak ala perhatikan ini adalah huruf jar hadihil ma'lumat inna fi'ah ini merupakan informasi yang sangat bermanfaat tayib ayuhatullah batun libat yang terakhir figur fatid babib kalau tadi di filbait kemudian di ruang resepsionis sekarang masuk ke fi gurfatid tabib fi huruf jar gurfatid tabib ruang dokter masuk ke ruang dokter hunaka disana ada at-tabibu dokter dan muhammad ada dua orang at-tabib mengatakan bima tash'ur ya sayyidi apa yang kamu rasakan ya sayyidi muhammad muhammad ash'uru bisyiddatil harorati wasudai mundu yaumil khabis aku merasa bisyiddatil harorah panasnya sangat panas suhu tubuh sangat panas wasudai dan sakit kepala mundu yaumil khabis sejak hari khabis khabis tabib mengatakan apakah kamu merasakan yang lainnya muhammad mengatakan naam ash'uru bi perhatikan disini ada bi huruf jar bi alamin fi sodri fi juga ini huruf jar sodri dada naam aku merasa bi alamin fi sodri merasa sakit fi sodri di dada tabib tafaddal baiklah istari istari musidnya disuruh berbaring ala sarir istari ala sarir ala huruf jar asarir ini apa tempat tidur pasen li af hasoka agar aku memeriksamu supaya aku memeriksamu muhammad kaifahali ya tabib bagaimana keadaanku ya tabib setelah diperiksa kemudian muhammad berkata bertanya kaifahali ya tabib bagaimana keadaanku wahai dokter tabib kata maladaika muskilah gak ada masalah maladaika muskilah ini bahasa arabnya bahasa indonesianya gak ada masalah no problem fi doktiddam di tekanan darah gak ada masalah iftah fammaka min fadlik iftah ini huruf fiil amr iftah buka fammaka mulutmu min fadlik please tayib muhammad mengatakan baik apakah engkau merasa sakit di tenggorokanmu fi halkik ini fi huruf jar halkika itu artinya tenggorokanmu naam ya tabib ya dokter ro'aitu al-iltihaba dahil halki tabib mengatakan aku melihat ada peradangan il-tihab ini artinya peradangan seperti yang dimuprodat di atas dahil halki di dalam tenggorokanmu dan aku akan memberikanmu resep dokter itu artinya resep dokter walabuddha antadhabha dan labuddha harus ya antadhabha pergi ila soydalia ke apotek soydalia apotek ila ini huruf jar li syira iddawa li ini huruf jar syira iddawa membeli obat muhammad mengatakan syukran ya tabib terima kasih dokter wa madha af'alu ba'da dalik dan apa wa madha dan wa itu huruf ataf maada apa yang af'alu aku lakukan ba'da dalik sesudah itu tabib mengatakan wa li sur'ati syafa'ika alaik dan wa ini huruf ataf li sur'ati ini huruf jar li sur'ati untuk segera syafa'ika kesembuhanmu alaik bagimu antu'ati nasihati ya sayyidi untuk melakukan mengikuti antu'atiya untuk mengikuti nasihatku nasihati ya sayyidi ya mengikuti nasihatku pak awalan pertama tanawala tanawal ad-dawa tanawal ad-dawa tanawal ad-dawa tanawala ad-dawa maksudnya makan obat ala waktiha sesuai waktu ala huruf jar waktiha waktunya wasanian yang kedua la takun mut'iban jangan kerja apa jangan lelah jangan bekerja sampai lelah maksudnya wasalisan dan yang ketiga la tashrab ad-dukhana marotan ukhra jangan tashrab minum ya dukhan asap maksudnya itu jangan merokok marotan ukhra sekali lagi jangan merokok lagi dikatakan dikatakan apa syarb berokok sumber dari segala penyakit wabta'id dan hindari anil mudakhin hindari an ini huruf jar al mudakhin perakak lainnya warabi'an dan yang keempat aksir perbanyak min aqlil khadrawat ya khadrawat wal fawakih min aqlil khadrawati wal fawakih perbanyak aksir itu huruf maaf fi'il amr perbanyaklah min al-akli al-khadrawat sayur-sayuran wa al-fawakih wa ini adalah huruf ataf yang artinya dan huruf sambung ya fawakih buah-buahan muhammad syukran ya tabib terima kasih dokter afwan sama-sama jadi ayuhatullah bantanibat ini adalah analisa dari kita ya anda menganalisa huruf ataf huruf jar dan juga kita singgung juga tentang isim dan fi'il baik terima kasih dan saya mohon untuk dicatat kemudian di upload di link insyaallah kita akan minggu depan kita akan bahas tentang kawaid yang sudah dibahas tadi tentang huruf jar dan huruf ataf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati